Kan judulnya ada kurma gak disini? Oh ada, oh komplit Ada kurma Kalau kita makan kurma, Nabi selalu-selalu biasa makan kurma dengan semangka Kenapa? Science ternyata menjelaskan bahwa ternyata FA atau besi yang ada pada kurma ini Itu terikat dengan sangat sempurna Dan bisa meningkatkan fungsi FA itu ketika dia ketemu sama vitamin C Maka makanlah kurma dengan semangka atau Kan judulnya ada kurma gak disini? Oh ada, oh komplit Ada kurma Kalau kita makan kurma, Nabi selalu-selalu biasa makan kurma dengan semangka Kenapa? Science ternyata menjelaskan bahwa ternyata FA atau besi yang ada pada kurma ini Itu terikat dengan sangat sempurna Dan bisa meningkatkan fungsi FA itu ketika dia ketemu sama vitamin C Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk Kan tinggi itu vitamin C nya Atau Atau apa lagi? Biar anda kuat tulang-tulangnya Habis anda makan kurma Anda ngapain? Anda minum peresan jeruk nipis sama madu Wah you are strong man lah Minum itu Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat Dan perkasa luar biasa, kenapa? Ada besi disini Kuat kita nanti Dan jangan berlebihan Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil Makan kurma boleh gak? Boleh, tiap hari Tiap hari Tapi hanya 7 butir sudah cukup Gak usah lebih Kita masih butuh energi enggak? Masih butuh Kita butuh protein Protein kita dapat dari mana? Ini minyak Minyak apa? Ini minyak zaitun Minyak zaitun ini barulah science ternyata menjelaskan Dia mengandung namanya MUFA MUFA itu medium unsaturated fatty acid Salah satu minyak terbaik Yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung Membagi kolesterol Ada pada zaitun Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur minumlah zaitun 1 sendok Makan Ketika anda bangun ketika sahur Jadi sahurnya gimana nanti pak? Gampang Sahurnya gimana? Anda minum impus kayak beginian Anda makan kurma 3 butir Minum ini 1 botol Bagus memang sudah dibatasin ya Biar gak Gak roaming Minumin 1 sendok makan Udah cukup Buat energi Abis itu ngapain? Doa Banyak-banyak Kan sahur harusnya banyak doa Ya Allah kuatkan aku hari itu beribadah Kuatkan baca Quran ya Teman-teman yang kemarin ada lihat postingan saya tentang Ramadan ini Kalau bisa jadikan Ramadan terbaik Paksain diri anda Kalau bisa 1 hari tembus 10 jus Bisa gak? Bisa cuma butuh 5 jam kok 1 jus itu kita lebih tinggal setengah jam lah Kalau anda baca lancar Katakanlah agak sedikit belepotan 40 menit lah 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih Gak ada 6 jam 5-6 jam something lah cuman Push yourself Sebab bapak ibadah itu kalau gak dipaksain Sampai bila-bila masa Kata orang Malaysia bilang Gak bakal bisa Sampai mati pun Kalau kita gak maksain tahajud Gak bakal bisa Serius Sampai kapan pun Kalau kita gak maksain sholat duha 12 rekaat Gak bakal bisa Serius Ibadah itu kudu dipaksain Apalagi Ramadan Pahal ini luar biasa besar Yang biasa sedako sekarang 10 ribu Goceng gitu kan Ramadan Paksain Sedako yang besar gitu kan Apalagi kalau kita baca Al-Quran Minta sama Allah Jadi ketika anda baca Al-Quran nanti Minta sama Allah Ya Allah Jika ada penyakit dalam badanku Dalam kolbuku Maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya Itu janji Allah begitu Maka Apa yang terjadi Subhanallah Al-Quran akan merontokkan radikal bebas Kalau baca saya Selamat menikmati